Hai Moms, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa like dan share video ini ya Moms, terima kasih. Hai Moms, bagi calon ibu atau sebagai ibu, pastinya kita tahu ya betapa mahalnya harga pelengkapan bayi, dari mulai strollers, baby carrier, dan lain-lainnya. Dan bahkan ketika kita sudah membelinya dengan harganya sangat mahal, kepakainya itu cuma sebentar karena si bayi yang sudah bertumbuh dengan pesat atau sudah bosan dengan mainan-mainannya. Untungnya, di zaman yang serba canggih ini, kita sudah punya solusinya nih, yaitu bisnis penyewaan pelengkapan bayi online. Nah, dengan adanya bisnis model ini, Moms tidak perlu takut lagi untuk meroboh koncek terlalu dalam untuk membeli pelengkapan bayi, karena Moms bisa sewa pelengkapan bayi dari 3 hari sampai berbulan-bulan di bisnis penyewaan pelengkapan bayi ini. Nah, bisnis jenis ini pastinya memerlukan puluhan hingga ratusan barang pelengkapan bayi yang akan disewakan ke customer setiap harinya. Saya sudah berkunjung ke 3 warehouse dari 3 bisnis penyewaan pelengkapan bayi yang terpopuler di Jakarta, untuk melihat langsung barang apa saja sih yang mereka punya untuk disewakan ke customer. Oke, jadi di sini gudang kita untuk bagian mainan, jadi tiap gudang ada kategorinya sendiri. Jadi, ini beberapa mainan, contohnya ini baby gym, terus ini juga ada trunky buat koper anak, lalu ini ada ride-on buat mereka main mobil-mobilan, lalu masih banyak lagi sih jenisnya. Jadi, semuanya untuk mainan tuh ada di gudang ini. Dan semua itu kita bungkus, jadi untuk para orang tua yang pengen nyewa, gak usah khawatir, karena semuanya kita bungkus bahkan di gudang untuk memastikan emang gak ada debu. Karena untuk anak kecil kan agak sensitif ya debu, jadi disitulah kita berusaha banget untuk menjaga kebersihannya. Nah, kalau ini gudang mainan yang kecil-kecil, jadi kita banyak mainan juga kayak mainan yang kayu seperti ini, terus di situ juga ada mainan baterai buat anak-anak main, kayak gitu. Terus lainnya tuh kita juga ada aparatus Montessori. Jadi, kalau misalkan orang tua yang pengen ngajarin anaknya Montessori di rumah, ini pun kita punya barang-barangnya lengkap gitu, jadi gak perlu beli ya harganya kan lumayan. Nah, kalau ini gudang stroller kita, jadi semua isinya stroller, disini ada banyak banget nih stroller, mulai dari yang lipatan kayak gini, stroller traveling. Jadi, kalau disini emang kita menyimpannya hanya rangkanya aja, untuk kain pelapisnya itu kita simen tempat lain supaya gak berdebu gitu. Nah, ini juga traveling stroller nih, in heel, ada babyzen yoyo, segala macem. Terus, disini stroller-stroller lainnya gitu, jadi ada yang stroller tandem, terus ada stroller payung, jadi banyak banget sih jenis-jenis stroller yang ada di Giggle, tinggal lihat di website, terus dipilih kira-kira mau seperti apa. Kalau ini adalah gudang pengiriman kita, jadi biasanya hamil satu sebelum pengiriman yang besok, itu semua barang-barang udah dibersihin, ditaruh disini, jadi semuanya udah rapi, udah ditaruh plastik-plastikin gitu, dan bisa dilihat nih, barangnya juga macem-macem yang kita kirim besoknya, jadi mungkin kalau yang besok ada pengiriman dari Giggle, kamu bisa dilihat nih barangnya, ini ada apa aja. Disini ada banyak, ada mainan, ada mainan Montessori juga, ada babyzen yoyo, terus ini mainan-mainan ngecil lainnya, ada brush pump, salah satu yang paling sering ibu-ibu selah, sterilizer juga, ada bagaimanan, dan baby carrier. Hai, Mam, selamat datang di gudang babylunya.com. Masuk yuk! Nah, jadi disini tempat kita menyimpan barang-barang yang sudah dibersihkan, lalu di packing tapi, lalu kita susun. Kalau Mams lihat, kita susun berdasarkan kategori, misalnya ini semua jam perut, lalu disini ada tempat tidur anak-anak, tempat tidur bayi yang baru lahir, kemudian ada tempat mandinya, ini tempat mandi. Nah, ini favorit banget nih buat ibu-ibu yang baru melahirkan, bisa buat tempat ganti popok, dibuka ada bak mandi, di bawahnya bisa taruh diaper, taruh krim-krim, taruh barang-barang keperluan bayi, dan baju ganti. Nah, kita beralih ya. Sekarang, di Raksini, ada banyak stroller-stroller yang digunakan sehari-hari. Ciri-cirinya, stroller-nya biasanya lebih besar. Nah, ini favorit untuk digunakan ke mall-mall nih, biasanya nih. Dan stroller-stroller yang branded, jadi buat ibu-ibu yang mau foto-foto gaya-gaya masuk Instagram, bisa sewa juga disini. Kalau yang warna-warni ini adalah pagar untuk main. Jadi, pagernya bisa disusun di rumah, anaknya bisa ditaruh di tengah, ibunya bisa masak deh, dan tenang karena anaknya aman di dalam pagar. Kalau di atas, itu ada baby walker, yang bentuknya singa. Paling atas sekali ada jungkat-jungkit. Di sini ada bambu sit, untuk membantu anak yang baru belajar duduk. Ada banyak ya, barang bayi ya. Nah, ini adalah rak favorit para ibu-ibu, yaitu cabin stroller. Jadi, ini ada rangkaian stroller-stroller yang bisa dilipat kecil, ditenteng, atau menjadi ransel masuk ke dalam kabin pesawat. Praktis banget pokoknya. Di bawah, kita punya sepeda-sepeda dan skuter. Sepeda dan skuter ini biasanya untuk anak-anak yang lebih besar, sekitar 2-5 tahun. Nah, kita beralih ke sini, ini juga ada teknologi yang lagi favorit banget disewa sama ibu-ibu, namanya Jet Kids. Nah, ini untuk dipakai di pesawat, jadi sebagai alas kaki anak, kalau duduknya di kursi ekonomi, bisa ada tambahannya, dan anak bisa tidur deh, jadi tempat tidur kursinya. Kalau kita lihat di atas, itu ada banyak alas-alas main, karpet-karpet, play mat, dan juga bumper mat. Nah, ini yang lagi ngetrend banget nih. Bumper mat, jadi ada alas main, dan ada juga pagar-pagar empuknya. Jadi, kalau kita taruh bayi yang baru, belajar merangkak, aman deh mainnya di sana. Nah, gitu aja, Mams, kira-kira di sini kita mengelola lebih dari seribu barang. Oh ya, kalau kita lihat ke atas sebelah sana, ada karsit-karsit juga. Karsitnya ini kita kategorikan, mulai dari karsit bayi baru lahir, sampai untuk usia 4-5 tahun. Jadi, segala macam karsit bisa dipilih dan disewa di sini. Oke, sekarang kita mau masuk ke bagian kedua dari gudang Babylonia. Yang pertama, ini ada area kerja untuk tim operations. Ada Desi. Des, halo. Ada Tehnur. Jadi, Desi dan Tehnur ini mengatur data-data pengiriman penjemputan serta memastikan rutenya itu se-efisien mungkin setiap hari. Kalau rak yang di depan ini, itu adalah rak di mana barang-barang yang siap diantar di pagi hari disiapkan dulu di sini. Jadi, pengiriman, kebetulan pengiriman hari ini sudah selesai, tadinya penuh di sini. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian bersih-bersih. Nah, di sini cleaning station, ada AAS, PITIN, ada TEH MIMIN, ada Teguh. Ini semua lagi bersih-bersih. Jadi, begitu barang sampai setelah disewa, kita periksa dulu quality control, kemudian kita pilih-pilih spare part-nya dan kemudian kita bersihkan di sini. Ada yang di lap, ada yang di cuci, dan ada yang di packing. Tuh. Hai, Mom. Sekarang kita di bagian ketiga dari kantor Babylonia. Nah, ini tempat dari para customer service bekerja. Ada Gista, Agis, Anita, Mutia, dan Nadira. Jadi, setiap hari, tim customer service akan melayani mom semua dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Menerima order, menjawab segala pertanyaan, dan menerima curhatan juga. Itu aja deh, kantor Babylonia hari ini. Terima kasih ya, udah ikut aku jalan-jalan. Bye. Bye. Jadi, ini beberapa mainan anak. Kita punya rocking horse. Jadi, macam-macam bentuknya ada yang kuda, ada yang jiraf, gitu. Kemudian, ini juga ada play fence. Jadi, semacam kayak pager-pageran. Kemudian, ini mainan-mainan anak juga yang biasa di sewa oleh dan ini di menaruh. Kemudian, ini ada push walker yang berbeda kita juga. Terus, ini ada bedikaria. Ini ada bedikaria yang juga banyak bisa di menaruh. Kemudian, ini ada humidifier. Kemudian, ini juga ada tangkapu boncet. Terus, nah, ini ada stroller. Traveling stroller yang dulu. Terus, ini juga ada fence lagi. Dan ini ada cut seat. Nah, ini adalah semua barang-barang yang sudah siap kirim lah. untuk ketas tempat. Terus, ini juga ada contoh stroller. Traveling stroller yang paling main di pesan di rumah taro. Kemudian, ini ada boncet. Menolih. Ini adalah stroller lagi. Mama sekapah. Kemudian, ini beberapa stroller. Nah, ini mainan-mainan anak. Nah, ini bisa jadi bouncer. Bisa jadi walker. Ini ada karsir. mainan anak. Dan, ya. Nah, itu dia tadi warehouse atau gudang penyemanan barang perlengkapan bayi milik tiga bisnis penyewaan perlengkapan bayi online terpopuler. Semoga bisa membantu untuk mams di rumah untuk akhirnya memutuskan nih apakah tetap akan membeli peralatan bayi yang mahal atau akan menyewanya. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe youtube channel nakita.id. Dan, pantengin terus playlist Baby and Kid Stuff. Sampai jumpa di video berikutnya. 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 Sampai jumpa di video berikutnya.